Bapak-bapak menikau kita akan membahas bab agama dan budaya Saat daripun kita sinarum yin kita kembali akan memahami Nopo niku engkang dipun sebat sebagai agama Apa opo engkang dipun maksud? Agomo Bapak-bapak ibu-ibu engkang ini ya Agomo menikau menurut himpunan putusan Tarsih Muhammadiyah Menurut himpunan putusan Tarsih Muhammadiyah Ad-dinu wa masyara'ahullahu ala lisani ambiya'ihi Minal awamiri wal nawahi wal irshadati Lissolahil ibati dunia'hum wa ukra'hum Ini menurut himpunan putusan Tarsih Muhammadiyah Engkang dipun maksud agama Agomo menikau nopo engkang dipun syari'atakan Allah Melalui lisan poro nabi Engkang awujud dawuh Allah Awisani pun Allah Soho pituduh pitutur saking Allah Kanggi kesainan tumrab umat menungso Bab agomo soho bab akhirat Niko engkang dipun sebat Agomo Sayenggo agomo meniko Tuntunan saking Allah Engkang dipetoporo nabi Engkang arupi dawuh Salah singgipun Larangan Tuntunan Engkang kanggi kesainan kita Setuju umat menungso Nah menawi agami islam menikau nopo Ad-dinul islami agomo islam meniko Alladhi ja'abihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam Agomo engkang dipun beto kalian nabi sallallahu alaihi wasallam Huwa ma'anzalallahu fil quran Engkang dipuntumurnakan Allah Wanten ing al-quran Wa maja'ad bihi sunnatul makbulah Lano pemawan engkang datang bersama dengan sunnah yang diterima Maksudipun sunnah as-sohihah Minal awamiri engkang awujud perintah Wa nawahi larangan Wal irsyadati bimbingan Lisulahil ibad untuk kebaikan hamba-hamba Allah Duniahum wa ukrohum Kamu dunyolan Akhirat Bapak ibu-ibu yang dipun mulai agama Allah subhanahu wa ta'ala Salah sini pun Kita matur Ini kebawah bab agomun Agomun ku tuntunan saking Allah subhanahu wa ta'ala Keyakinan maram Allah subhanahu wa ta'ala Sak menikau nopo niku Budaya Bapak ibu-ibu yang dipun mulai agama Allah subhanahu wa ta'ala Kita sempat mengertasi Bilih budaya menikau adat Isti Istiadat Budaya menikau adat Istiadat Engkang berupa cipta karya Nopo mulai Yang ini pun terbentuk Saking kebiasaan Manu Manusia Menikau membentuk Bu Budaya Maka budaya ini Macem-macem Ada istilah Wonton Yang papan kita Negoro Mowo Toto Deso Mowo Coro Karena Nggak ada adat Dan budaya Yang ber Beda Sebab niku hasil Cipta karya Rasa Karsa Saking Menungso Sehingga Saben-saben Papan Pangbonan Niku Mboten Sami Contoh Menayu Wonton Yang Meriki Di tempat kita Wonton Tamu Disuguh Teh Manis Napa Pahit Manis Sinau Sorang Arani Manis Teh Mesti Manis Pesan Pecel Lele Mujuk Teh Nggak gulung Bukan Nggak gulung Saat ini Bapak Ibu Teng Bandung Pesan Pecel Lele Minum Apa Teh Teh Manis Tawar Tawar Loh Tawar Ini Disebut Adat Kebiasaan Bu Budaya Berbeda Wonton Gunung Kidul Bapak Ibu Bertamu Disugui Nawa Nek Ngeriko Jangan Lombok Sayur Lombok Pedis Nek Teng Bantul Bantul Niki Disebut Bu Budaya Mutawa Adat Isti Istiadat Nah Bapak Ibu Engkang Minul Kebudayaan Mitur Islam Meningkau Wonton Kebudayaan Engkang Diakui Syariat Wonton Kebudayaan Engkang Diakui Syariat Sengkau Wonton Kaidah Fikih Para Ahli Fikih Meningkau Membuat Kaidah Al-adatu Muhakkamah Nawa Kaidah Fikih Pun Al-adatu Muhakkamah Apa artinya Adat Istiadat Itu bisa Dijadikan Sebagai Sumber Hukum Kadang-kadang Adat Istiadat Sakit Dijadikan Sumber Hukum Selama Adat Istiadat Menikau Mboten Bertentangan Mboten Berbenturan Tabrakan Kalian Tuntunan Agamu Agamu Tabrakan Tuntunan Agamu Sina Soah Dan Istiadat Mboten Bikantuk Dipun Dadesakan Sumber Hukum Nah Contohnya Apa Bapak Ibu Contohnya Tuntunan Agamu Menentukan Mahar Pernikahan Ini Ketentuannya Mboten Mahari Bintang Ini Sakit Ketentuan Adat Istiadat Tengbantul Yujuh Ini Murah Seperangkat Alat Sholat Wais Bangun Sina Orang Apiro Seperangkat Alat Sholat Terima Rukuh Berapa Teluk Puluh Tapi Cari Rukuh Yang Sesuai Tuntunan Syariat Terima Rukuh Berapa Berapa 200 200 200 Islam Tidak Menentukan Angganipun Pernikahan Mahari Bintang Diserahkan Kepada Adat Istiadat Budaya Sehingga Budaya Adat Istiadatnya Mboten Sami Maka Maka Bapak Bapak Ibu Yang Dipen Mulai Akan Allah Menikah Kalabat Pemahaman Saking Al-adat Muhakkamah Bahwa Adat Istiadat Niku Saket Dijadikan Sebagai Sumber Hukum Selama Mboten Bertabrakan Bertentangan Kalian Tuntunan Agumu Maka Akat Nikah Menikah Maharnya Ditentukan Kepada Adat Dan Budaya Setempat Jawa Timur Jawa Timur Tidak 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 Selain Saking Yocok Tidak 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 Indramayu Maharin Tidak Oh Sami Budayanya Sama Tidak 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 Unjukan Sama Teh Manis Tawar Kalau Bilang Teh Pasti Tawar Oh Teh Pasti Tawar Tidak Tenggergi 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 menentukan nafkah seorang suami kepada istri tidak ditentukan berapa juta tidak ditentukan berapa rupiah berapa dinar berapa kilo beras ditentukan oleh adat budaya setempat ini masalah pemberian nafkah sehingga di banding-banding nafkah seorang bantul karena orang ibu kota itu berbeda nah, di ibu kota nafkah sebulan angkanya menyentuh berapa juta tinggi di ibu kota angkanya bisa tukuk beras bisa jangan cukup ini masalah pemberian nafkah al-Quran mengatakan wa'asyiruhunna bil ma'ruf bahwa dalam mempergauli istri dalam masalah nafkah besarannya ini sesuai dengan uruf adat kepiasaan penduduk setempat terbukti dalam masalah mahar diserahkan kepada adat budaya setempat masalah nafkah masalah nafkah diserahkan kepada adat budaya setempat berarti Islam nanti budaya betul? betul termasuk dalam masalah sholat Islam niku hanya mengajarkan dalam masalah berpakaian menutup aurot bentuk eko yang ngopo modelnya seperti apa niku budaya setempat badik apa mana ya? selain badik kemeja panjang cara menutup aurotnya ber beda celana panjang sarung niku kalah bet adat dan budaya sehingga bapak ibu nalikah kita sholat nanggu badik niku sudah ada adat dan agama sholat niku agomo badik niku budaya maka bapak ibu yang nanggu leluh sholat itu agama badik niku budaya niki budaya apa itu niki? budaya penutup kepala niku budaya benteng benteng nik tenger niki nge sik resto dikumbah n akan itu niki niki bautan sakit dikumbah niku niki bautan sakit dikumbah niki nanti sik gada aşt Cloud NM Dikumpah niki budayanya bautan dikumbah makanya Mas Erie dikumbah niku ini podo-podo penutup kepala mawan budayanya berbeda ini mas Heri dikumpah dikumpah ini mas Pranota Hati Chora dikumpah dikumpah baik ini dalam masalah menutup aurat ini penting auratnya ditutup modele koyo ngopo bentuk seperti apa ini bu budaya sarung tenun ya oleh sarung samarinda ya rapopo kenapa boleh anggu celana kenapa ini si rodok larang jin intinya bapak ibu yang menurutup itu masalah bu budaya contoh lagi budaya dalam agama kita ini bu anggeni pun membangun masjid masjid ini tempat ibadah ini bentuk masjid ini diserahkan kepada bu budaya adat sehingga masjid ini setiap daerah bentukin tidak diatur oleh islam islam buatan ngatur bentuk masjid kudu kotak kayak Kakbah kudu nganggu kubah kudu nganggu bulan bintang itu bu budaya arah nganggu bulan bintang yaoleh arah kotak ya monggo bunder yaoleh adat atapnya tumpang telur jadi atapnya telur tumpang telur tumpang sari istilahnya yang mau juklu ini bu budaya adat isti istiadat itu mau tumpang dan lain-lain ini gue mau kalabat ada engkang sakit dijadikan sebagai sumber hukum selama bertentangan kalian tuntunan agomo tapengkale kebudayaan engkang bapak ibu engkang dipun mulia agen Allah pada mulanya bertentangan dengan syariat lajeng dipun dandosi didandani sehingga sesuai kalian tuntunan agama ini nyun seo bapak ibu yang dipun mulia agen Allah subhanahu wa ta'ala umpama zaman rumyin ini ku wanten syair-syair yang kan dilantunkan wongwong jahiliyah mengandung unsur kemusyrikan lajeng Allah subhanahu wa ta'ala memurunakan Al-Quran ini ku dengan bahasa syair tetapi memberantas kemus kemusyrikan sebab bertentangan kalian tuntunan agomo mutenangsal syairnya terus berlanjut nangi isinya isi saking syair wawo engkang berisi kemusyrikan diubah saya ingin bapak ibu engkang menulio kebudayaan bersyair berubah termasuk Al-Quran menggunakan gaya syair nangi Al-Quran bukan syair sinosom menggunakan model syair nangi Al-Quran menikah kalam Allah firman Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu-ibu yang dipenulio dengan Allah subhanahu wa ta'ala semantanuh gini di dalam bab bab engkang makatan zaman nabi itu ada kebiasaan ketika bayi lahir kepalanya dilumuri darah kambing begitu nabi diutus jadi nabi dibelah lajeng nyonsewu dagingnya dibagikan yang dipenulio diastani akikoh jadi diambil kambing tetap yang ditandani yang mau darah itu lumurkan di kepala ini diganti dagingnya dibagikan rambutnya dicukur ditimbang sodakoh senilai berat rambut yang dipenulio perak potipiro menikah dinilai nganggu perak ini contoh yang menggepohan kalian adat istiadat atau budaya yang bisa segetipun dandani yang bisa diperbaiki maka bapak ibu yang menulio umpami yang sakiwatanan kita yang kebudayaan yang bertentangan kalian tuntunan islam yang yang bertentangan langsagetipun dandani monggutipun dandani dipun lersakan supados bertentangan kalian tuntunan agomo sehingga bapak ibu inggang minulio ini dalam masalah ini tidak semua budaya ditolak tidak semua budaya diterima inggang selaras nikutipun tampi inggang sagetipun dandosipun dandosi yang bisa diperbaiki diperbaiki bapak ibu yang dipun oleh agen Allah dalam pertemuan ketika ada orang hajatan misalnya mantenan ada budaya berjudi main kertu misalnya ini oh saget di dandani oh saget berarti monggut pertemuan diteruskan ini berjudi dihentikan umpomo ini tidak nonton saya ngerti nonton apa ya pas pertemuan saya selesai saya monggut manten apa istilahnya jagungan main kertu umpomo ini maka berarti pertemuannya ini tidak masalah tetapi main kertu ini bermasalah saya perlu di dandani diperbaiki contoh lain monggut contoh liani engkang saget dipun dan dosi yang bisa diperbaiki salah sengipun engkang ngapeng tigong kebudayaan engkang bertentangan kalian tuntunan syariat kalian tuntunan agung contoh bapak ibu yang mengatakan seperti adat istiadat nyusew ini larung laut misalnya membuat persembahan sesajian kepala kerbau di laut yang salah buat ini menyembeli kurban kanggu sektunggu wid gede angsal boten boten sinoson tinggal ini simba simba peninggal nenek moyang kedah dipun tilar sinoson itu pun turun temurun sebab kita boten angsal boten pikanto dan sesaji persembahan kanggu lelembut umat beragama lain monggo ini lakum dilukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agam maku nangging tumrab kita uman islam budaya engkang makatan mboten saget dipun lajeng agen nah engkang sana apa yang bertentangan kalian tuntunan agamamu ini memberi contoh setunggal contohnya budaya tradisi ngawe sajen kepala kerbo kanggu nyai roro kidul tumbal kertek nganggu apa apa ngawe ngawe kepala kerbo angsal mboten mboten sebab ini bertentangan kalian tuntunan agomo kita mboten pikanto mengagumkan bangsa jin mengagumkan nyunsehu lelembut ini mboten angsal itu kata namun nanwun marang Allah subhanahu wa ta'ala babakan ibadah fa'idha sa'al tafas alilah yang jaluk jaluk marang Allah wa'idha seta'an tafas ta'in billah kalau minta tolong minta tolong lah kepada Allah ampun jaluk tulung marang lelambut niku wahu nah bapak ibu ingkan minul sayang di dalam masalah adat istiadat masalah budaya wantening agami kita mboten pikantuk dihubungkan dengan keyakinan di luar islam kata kuncinya mboten pikantuk dihubungkan dengan keyakinan di luar islam mboten nangsal saya bapak ibu ingkan menulis kebiasaan apa mau mboten nangsal dihubungkan dengan keyakinan di luar islam contohnya apa itu apa apa yang ada keyakinan keyakinan seperti itu contohnya tidak kesulitan saya kasih contoh ada yang punya contoh yang dikaitkan dengan keyakinan pra islam bapak ibu ibu yang menul maka kalau sudah urusannya dengan keyakinan itu bukan budaya itu termasuk kepercayaan maka yang namanya keyakinan niku butuh dalil jadi keyakinan niku butuh dalil saking agomo jadi keyakinan niku agomo budaya niku kebiasaan kebiasaan sehingga menawi dalam kebiasaan kok ada keyakinan keyakinan niku keda sumberipun al-quran lan al-hadis mboten angsal kok keyakinan sumberipun turun temurun nah ono manuk kulik-kulik-kulik kulik-kulik carini harap ono wong mati nah ini tidak termasuk budaya ini bukan termasuk adat niku namanya kurofat niku namanya tahoyul ini namanya tahoyul mboten bu budaya ono burung gagak kaw kaw jari napa arab ono seripah niku budaya nama mboten mboten sebab ini terkait kaya keyakinan keyakinan masalah ro'ib masalah kematian meniko nyunsewu butuh dalil tidak ada yang tahu kapan kematian datang niku senes bab budaya niku harus terkait keyakinan ada dalil tidak ada dalil ampun diper coyok contoh lian ini ada lagi ada nonton kalau contoh lorul ini kulik kulik kalau gagak ini kenapa oh kenapa oh kelak kelak ya nah kelak kelak bapak ibu kepercayaan langboten bersumber saking agama islam sehingga kita sebagai umat islam harus membersihkan saking perkawis tahayyul saking perkawis hurufat hurufat ini menganggap keramat tahayyul ini cerita mitos terus menganggap keramat kalian cerita mitos dalam agama kita tidak boleh kecuali ada dalilnya jadi tidak boleh menganggap keramat atau cerita mitos tahayyul bapak ibu-ibu si naosoniku sampun turun temurun itu ditinggal ampun diteruski ada pun bapak ibu yang menulio mengenai masalah engkang sanes engkang tidak terkait dengan keyakinan boten bertentangan kelan tuntunan agomo monggo tidak masalah karakteristis kebudayaan menikau mengacu pada gaidah al-aslu 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 al-asyia al-ibahatu untuk menganggap sial oleh sesuatu segala sesuatu menikau al-aslu 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 apa yang menimpamu tidak luput darimu apa yang luput darimu tidak menimpamu intinya kata bahwa Allah hulakah Allah sampun netepakan tumrab kita monggo boten krono mergora ngeculgi pitek wah cilopoy gara-gara ngeculgi pitek boten ono wong loro arep digowo nong rumah sakit ora oleh liwat nah ini ini bukan budaya ini ini kepercayaan nah sehingga bapak ibu ditinggal liwat meriku boten nompok-nompok nyatanya ambulan liwat kono kaper apa gitu ambulan ngelorong boten boten nanti ambulan muter weng kepala muter se boten nompok-nompok maka bapak ibu yang nilio itu termasuk nyusahu mengkeramatkan sesuatu atau ceritami mitos dipuntilarakan sehingga al aslu fil asya al ibah hukum asal segala sesuatu ni keboleh selama tidak ada dalil yang melah bapak ibu ibu ingkang tipun mulia agen Allah subhanahu ta'ala maka budaya ingkang diakui sesuai syariat islam ingkang pertama sesuai nilai-nilai islam boten bertentangan yang kedua tidak mengandung unsur syirik pitah hurufat dan tahoyul ini menurut himpunan putusan tarsih Muhammadiyah jadi saya matur malam ini rujukannya himpunan putusan tarsih Muhammadiyah satu sesuai nilai-nilai islam tidak bertentangan al-quran dan asunah loro budaya meningkong boten mengandung unsur syirik rasa syirik ini menduakan Allah loro mentigakan mengempatkan apa terus boten mengandung unsur pitah tidak boleh dalam sinoson atas nama budaya kalau ada unsur pitah tidak boleh yang berikutnya tidak ada unsur hurufat mengkeramatkan sesuatu ini boten angsal salah jengipun boten mengandung unsur tahoyul cerita hayalan cerita hayalan caranya beledek kuih di cekal karo simbaya waediri jenengi kiageng selo terus beledek mau ditaleni rantai terus beledek jaluk napuro gandeng beledek ini menyerah jaluk napuro jaluk napuro terus simbah sepamu selo ini aku pesen sesu ojo wani wani karo putuku saben saben putuku nyebut muniputu nih kiageng selo ojo tok samber ini cerita asli nyata apa hayalan hayalan mungkin gak beledek bisa di cekal petir bisa di pegang gak gak di cekal nih gak dirantai dirantai dalam cerita itu dirantai ini cerita hayalan ini cerita hayalan ini bapak ibu ada yang ahli tentang ilmu fisika itu apa kalau petir itu apa seh ahli fisika atau pernah kuliah fisika atau pernah belajar fisika itu ion negatif kali ion positif terus ketemu menghasilkan energi energinya berapa word ini oke jadi ini 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 dikira 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 saya dikira saya dikira dikira saya dikira saya dikira kepentar baik saya tidak saya saya lebih paham jadi bukan bidang saya tapi alhamdulillah ini ada yang menjelaskan matur mas sudah dibantu menjelaskan ion negatif ketemu ion positif melayarkan energi listrik yang energinya besar salah jingipun budaya tersebut nyon sewo tidak mengandung unsur kedoliman dan kerusakan budaya mengandung unsur kedoliman dan kerusakan tidak boleh jadi misalnya ada budaya mengandung unsur kerusakan dan kedoliman budaya tawuran menimbulkan kedoliman dan kerusakan budaya buang sampah sembarangan yang yang itu tidak turun tem turun itu itu tidak boleh dilanjutkan tidak boleh dilanjutkan sebab mengandung unsur kedoliman dan kerusakan jangan jangan berdalil itu jadi kadang-kadang orang berdalil kedoliman dan kerusakan itu lemuni itu itu ada kampung ini meskipun sudah ada buang sampah bautan di kantor sembarangan contoh ini budaya yang mengandung kedoliman dan kerusakan bautan angsal bautan jeblu kemercon ini itu juga juga termasuk mengandung kedoliman dan kerusakan yang pte mati kok tahu kalau disambati yang pte yang ayamnya harusnya bertelur tidak bertelur yang saya bapak ibu yang minul ya karena kaget kena mercon ini wau berikutnya dandanya tidak apa pak tidak sebab mercon itu tidak dandanya baik terus kenapa mulai yang mengandung kedoliman dan kerusakan kenapa coret coret tembok nah itu termasuk budaya yang tidak boleh dilestarikan di jalan budaya nyerobot maka budaya kan antri yang salah jengipun masih menurut ipunan putusan tarji Muhammadiyah menambah ingat kepada Allah tidak mengandung unsur maksiat dan melalekan jadi budaya tersebut mengandung apa namanya kebajikan atau ingat kepada Allah tidak mengandung unsur maksiat dan melalekan salah sini pun oh pengliwat ini terlena salah sini pun yang terakhir budaya meningkong buatan pemborosan buatan perpecahan buatan kemunduran budaya memberatkan pemborosan buatan perlu di lestarikan contoh ini pas pernikahan juru juran kalau 1 juta aku 1 seket aku 100 juta nah ini budaya dengan pemborosan ini membuat kemunduran membuat tidak perlu dilestarikan maka bapak ibu yang menul termasuk budaya tidak di habiskan tinggal budaya tidak perlu dilestarikan wala wala alam biswab makatan ingkang bula aturakan yang ini bab agama dan budaya sebagai pembuka mawon estunipun kalau ini sampun kita aturakan bab secara lebih panjang lebar ingkang terkait agama dan budaya ada pertanyaan dipersilahkan pertanyaan tertunda sebulan lalu maaf maaf tanya bagaimana hubungnya tonjongan atau sebarang apakah itu berbuat golim karena banyak masyarakat yang mengalukan ketika mendapatkan tonjongan tapi kalau tidak diadakan tonjongan nanti dibilang tidak umum sedangkan kalau ditondok nanti pada makhluk dan tidak bagimu itu di solusi berpun Pak pertanyaan akan sok kare masih beri tonjongan kebanyakan di terkaitkan dengan berhutang misal sekarang 200.000 itu juga harus membaikkan 200.000 itu termasuk utang atau membaikkan baik terima kasih ini terkait budaya sumbangan atau tonjongan sebenarnya ini nyunsew bapak ibu mampuan 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 mampu bisa ketemu mengenai orang atus bengkak terasa bengkak kabutan jadi aslinya ini saling memberi hadiah saling beri hadiah yang agama islam masalah boleh tidak masalah saling memberi hadiah dihadiahi pitik separuh lalu dia memberi hadiah lagi duit satu sewa ini hadiah pendok misalnya ini aslinya saling memberi hadiah selama tidak memberatkan tetapi bapak ibu yang menolong kalau memberatkan sesuai kemampuan dan ini bukan sebuah keharusan dalam agama kita bapak ibu yang menolong pada saat pernikahan itu yang terpenting saat diundang hadir pada acara walimah teng walimah ada pun ngisi kotak saat walimah itu budaya hadir saat walimah itu tuntunan agama pas walimah itu tuntunan agama walimah itu tuntunan agama ngisi kotak itu budaya nah budaya ini kalau tidak bertentangan boleh dengan catatan tidak pemborosan tidak mengandung kezoliman kalau tidak bayar jadi buruk kerajinan telung puluh itu kalau nyambulungi telung atas itu dhulim dhulim apa itu? bayar telung puluh nyambulungi telung atas dhulim karena anak buju jatahnya anak buju 10 dino yang belum di kotak maka bapak ibu yang akan menul sesuai kemampuan ini ada nyonsewu kalau ada yang tanya apa hukumnya ngiseni kotak naliko pernikahan itu budaya bebas dua nyemplung orang dua rapopo itu bebas hanya masalahnya tadi kadang menung saya benar dirasani kleru dirasani yang ingin dirasani harus ada kesadaran kolektif jadi masalah yang dirasani benar dirasani yang kleru dirasani bapak ibu engkang minulyo tidak ada orang yang terus dirasani kecuali ada kesadaran kolektif merasani itu jadi intinya tadi itu saling memberi hadiah selama tidak memberatkan monggo saling memberi hadiah ini tidak masalah tapi kalau memberatkan itu nyonsewu berarti ada kebo kebo liman yang kedua tadi dianggap sebagai hutang ini horor kok horor orang jelas kapan ini nyarutan kemudian nanti kalau kena inflasi tahun pitong puluh dia nyumbang misalnya tahun pitong puluh nyumbang 10 hew tahun saya ini 10 hew jadi maka bapak ibu maka dalam hal budaya semacam ini hukumilah sebagai saling memberi hadiah jangan dihukum hutang karena kalau dihukum hutang nanti berat di akhirat abut nyonsewu tilik bayi gitu tilik bayi penglima anaknya lima tilik terus anaknya loro loro dihukum pindu ini saling memberi hadiah ada lahiran kasih hadiah ini tidak masalah tetapi dihukum hutang itu nyonsewu nanti bebannya berat sudah akadnya akad sosial tabaruk jangan diakad hutang yang namanya sosial niku akad sukarela maka dalam masalah tonjoan tilik bayi tilik wong loro niku dihukumi akad tabaruk akad sosial niat pokoknya nyumbang ikhlas balira baliwis ikhlas ilang niatnya begitu maka ini tidak masalah ini niat ini aku nyelengi itu keliru itu keliru ujungnya loro hati kalau dia lima nikah kabeh waduk kabeh mantanan kabeh ini dana si cil anak cok orang mundur mantu yang pego yang mundur mantu itu yang pego biasanya nonton boyongan buatan yang panggol buatan ya rtp itu rtp itu om aja jel lor hati aku nyumbang nongkong nopeng limo aku rati sumbang maka jangan dihukumi hutang tetapi menikah dihukumi sebagai akad sumbangan sosial suka rela memberi hadiah nah kalau niatnya seperti itu tidak apa-apa maka harus mengukur kemampuan jangan dengan nyusau sebagai buruk kerajinan ojoti padaknya kalau pejabat eselon ojoti padaknya tumpaknya rodo apat ya cerita itu dihukumi yang dihukumi yang dihukumi bensin 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 bintan mbak selaw itu yang pajero spot kebak bintan 1 juta sekali ngisi bisa 1 juta itu ngisi sekali lho nah wawak arti padak wawak ngambang 500 tiru-tiru yang buatan sakit sehingga bapak ibu dalam masalah ini aslinya ini saling beri hadiah aslinya tabaruk tapi kalau kemudian buddha yang sudah berubah maka harus diingatkan bahwa ini akad so sial yang perlu malah pak RT ngumpul kewapak dukuh dikumpul kewis disepakati saat ini kuatai piro jadi lebih enteng di Jawa Tengah itu ada sumbangan cuma 20 ribu 15 ribu ada disepakati disana bapak kota itu beras 5 kilo jadi kapeng bawa beras itu lebih enak enteng bawa beras telung kilo ada yang seperti itu sehingga urunnya lebih mudah maka monggo intinya akadnya akad so sosial bukan akad hutang berat nanti bisa dolim pula Allah besok pertanyaan saya bisa bagi masyarakat kalau ada persepsi pernikahan pasti dan biarkan pakai pembahaya kalau tidak pakai pembahaya nasib bakalan tertimpa musibah kepada 5 belen keyakinan seperti itu apakah terlaku dosa baik terima kasih ini namanya tatoyur menganggap sial oleh sesuatu maka bapak ibu yang menulio silahkan ambil budayanya jangan ambil keyakinannya jadi bapak ibu yang tiba mulia ke Allah subhanahu wa ta'ala jangan ambil keyakinannya maka maka kalau bapak ibu ingkang minulio melakukan keyakinan yang semacam itu wah nek ranganggu kembar mayang nanti celaka ini namanya tatoyur sehingga ini termasuk bentuk ingkang disebut nabi salam hal salam syirik kecil ini syirik kecil karena menganggap sial jika syarab itu tidak ditunaikan maka kalau terbersit rasa sial seperti itu nabi mengajarkan doa Allahumma la toyro illa toyruka wala khair illa khair wala ilaha ghair ya Allah tidak ada kesialan kecuali yang sudah Allah tetapkan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang sudah Allah tetapkan dan tidak ada sesembahan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala intinya dalam masalah yang semacam ini masalah keyakinan itu harus berdasar kepada dalil Quran hadis adapun budaya selama tidak bertentangan silahkan ambil budayanya jangan keyakinannya contoh di Jogja ini ada melestarikan budaya pakai pakaian Jawa tiap apa oleh pemerintah ditetapkan misalnya oleh pemerintah dan menetapkannya tidak dianggap bahwa hari itu lebih utama bukan tapi semata-mata kesepakatan saja pendak dinten kemis pahing seragam Jowo boleh enggak ya boleh saja nganggu keris selama keris kerisnya tadi tidak diyakini kalau pakai keris marai rejek ini lancar itu jadi kecil tapi kalau keris ini adalah produk budaya warisan budaya dipakai boleh enggak boleh enggak apa-apa wah aku nganggu keris marai tambah oke sengkepencut misalnya menjadi rejek ini lancar ini yang enggak boleh tapi kalau kerisnya sendiri itu tidak masalah maka silakan lestarikan kerisnya boleh selama jenengan yakin tidak meyakini keris ini bertuah selama tidak meyakini seperti itu karena menikup benda bu peninggalan budaya makanya kemis paling jenengan pas mangkat ngantor nganggu keris ngotong selama kalau polisi dikali dikali monggo ngotong ngotong melestarikan budaya monggo saja tidak meyakini adanya apa marai keberuntungan menjadikan dianggap keberuntungan itu tidak boleh intinya begitu tadi tidak boleh ada anggapan sial wala'alam besok bagaimana kalau menyembeli dengan menyebut nama Allah bismillah tetapi diwata itu dibatang kepada selain Allah atau menyebut apakah itu hal atau jadi baik menyembeli menyebut nama Allah lalu diserahkan untuk selain Allah jadi kenapa di dalam agama kita disebut syirik karena Allah disebut syirik itu kan artinya menduakan maka nama Allah disebut nama yang lain disebut maka namanya syirik kalau nama Allah tidak disebut itu kufur jadi disebut syirik karena menduakan Allah kalau Allah ditinggal kufur maka bapak ibu yang dipenuli agen Allah maka ketika meskipun menyebut bismillah tapi dipasrah kekanggu sing bau reksong sapa misalnya kiai nyai sapa singo dimenju misalnya singa dimenju kepada jadi bismillah rukman rukim dipasrah kekanggu nyai kiai singo singa di meja klien of the table maka beri pun nanti boleh tidak tidak boleh halal sebab disitu disebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau diharamkan itu apa yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah maka segala sesuatu yang disajikan maksudnya sesaji bukan disajikan disajikan ini disajikan untuk Pak Ustaz 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 Bali itu itu bukan sesaji dihidamkan maksudnya sehingga kesimpulannya berpun ketika diserahkan untuk selain Allah dalam konteks lembut jin lang sakitur nikubau nikub nyunsewu mboten halal tidak tidak halal sino disebut bismillah salah segipun diserahkan kepada selain Allah selain Allah maksudnya dihidamkan kepada tamu itu bukan selain Allah itu tujuan konsumsi walaupun matur sembelian dalam agama kita ada lima satu kurban dua akikoh tiga hatyu empat nazar lima untuk dikonsumsi atau walimah semuanya menyebut bismillah selain lima ini itu harus diteliti sesuai tuntunan atau tidak Allah walau'alam besok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini ada pertanyaan bikin among among kalau maksudnya masa di bumbu ni nganggu gudangan di bumbu ni nganggu nopo ni sambal nama itu jenis Gepeng terus nanggu di format nganggu nama nama-nama dua tengahnya indok sesigar terus nama mulai gori terus didahar angsal nama ternyata angsal ini masakkan sih enak terus dinaya sekali gori angsal angsal nama diri saya yang terlali telah saya tetapi menawi dipasrah ke menudah itu ini yang cenderung di katakulah tumpang se poggulung ngomongin putuhku aja jadi cenderung kali aja jadi cenderung 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 gini ngomongin putuhku cenderung cedek rezeki lagi yang tidak boleh berubah asal betul ibu betul enggak boleh maka bapak-bapak kuliner nusantara kalau mau dilestarikan mau silahkan jangan mau melestarikan sego wibitan oleh mau melestarikan ingkungan oleh masakan enak sego gepeng oleh sambal gepeng sambal gepeng oleh sego gurih nasi uduk nama boleh gudangan iku mau sama Pak teronceng nama terancam nah niku kuliner asli silahkan dilestarikan tetapi bentuk persembahan kepada Sinten wau nya jaluk napa tulung supaya dimomong karun nyai among kaya among itu bukan termasuk bagian dari tuntunan agama kita omongan jeneng kan aja buka warung tengah pandriko warung sego wibitan asal waktu itu boleh warung nasi uduk boleh enggak boleh warung gudangan asal wau kok among-among roleh seorang oleh iku duduma emani kepercayaannya kepada Sinten wau nah selain Allah karena percaya nekra tiga wg among mengko orno opo opo ini kecayaan nah ini yang masalah maka saya nonton betul saya meyakini nonton itu maka saya kok ini sih jadi ini diangnya rawang betul ini baik bapak ibu yang benar ya jadi ampun meyakini nekra tiga wg among ono opo opo keporo seks lahirnya sasi suruh awas loh nekra tiga wg mengko ono opo opo ini keyakinan yang keliru nah jadi engkang damel bejo ciloko itu bukan among betul kita hendaknya tawakal marang Allah subhanahu wa ta'ala kita tawakal marang Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulannya pun berpun tidak perlu melakukan apa namanya doa dengan cara among among jadi begitu terima kasih wa ta'ala terima kasih terima kasih nah baik ini menurut Muhammadiyah loh nek tak jawab pecah paket loh baik bapak ibu yang ngkang minul ya di majalah suara Muhammadiyah bab meningko sudah sering dimuat sudah sering dimuat ini di majalah suara Muhammadiyah sudah sering dimuat mengenai bab masalah hukum apa namanya mengadakan acara tiga hari pintar mau tujuh hari terus empat puluh hari seratus hari dan seterusnya nah di majalah suara Muhammadiyah ini sudah dimuat termasuk jadikan mungkin nek googling sudah ada googling mawon itu sudah ada fatwa ini cukup banyak nah jadi fatwa ini di Muhammadiyah cukup banyak karena termasuk engkang sering ditanyakan sering ditanyakan prinsipnya dalam agama kita kepada orang yang meninggal itu pertama eh kewajibannya yang utama adalah satu memandikan dua mengafani tiga menyolatkan empat menguburkan salat singi pun mendoakan nek duitang bayar utangi nah nek duitang loh ranti utang ya itu kewajiban yang utomo selanjutnya apakah mendoakan orang meninggal sampai ya mendoakan orang meninggal sampai apakah nyunsewu bapak ibu yang menulis sodakoh sampai ya sodakoh sampai apakah ziaroh dituntunkan ya ziaroh dituntunkan tetapi tidak menggunakan format tertentu menganggap hari-hari tertentu lebih utama maka tidak ada tuntunan tiga hari tujuh hari empat puluh hari dan seterusnya nah sebab sodakoh ditentukan macam ini itu dampaknya banyak ranti duit ngutang yaitu sodakoh itu kalau duit duit kalau pas mampu nek pas selo tetapi nyunsewu karena ditentukan semacam ini akhirnya nah mungkin enggak ada orang yang bikin acara gitu ngutang banyak sodakoh hukumnya wajib apa sunnah sunnah nek ngutang riba hukumnya halal apa haram haram berarti ngutang isi sunnah terjatuh pada yang haram ini seorang jawa ngutang uceng kelangan orang-orang yang mau deleng ngutang ya ngutang uceng kelangan deleng mengejar yang sunnah terjatuh pada yang haram jadi mau ngutang mau sodakoh kapan saja dengan cara apa saja dengan cara apa saja ini malam apa selasa ini aku harap sodakoh tak niatnya gue simbahku di traktir bakso boleh enggak? boleh yang pas di rezeki apa apa tersesan ini yang biasa berlukan apa apa sertifikasi atau subsidi apa ini? gaji Di niatnya Terus Renovasi musola Misalnya Di ambaknya Tanahnya dibebaskan Niat gue simbah boleh tidak? Boleh Tetapi yang disampaikan oleh Muhammadiyah disini Bukan melarang mendoakan Tetapi karena Menentukan Waktu Cara, jenis Jadi dalam masalah Sodakoh itu tidak ditentukan Waktu Tidak ditentukan Cara Bentuknya Bebas Jadi bentuknya Bebas Hari keempat puluh Orang kudu Nganggu nyembelih Kambing Kudu ingkung Tidak harus Bahkan pada saat berdoa Orang kudu Nganggu gedang Rojo Misalnya Karena sebagian orang Di dalam masalah ini Menganggap Orang-orang gedangnya Takok Padahal syarat berdoa Bukan syarat berdoa Sehingga bapak ibu Yang akan menulio Intinya Di Fatwa Tarjih itu Bahwa Mendoakan Orang yang meninggal dunia Itu Tanggung jawab Keluar Keluarga Waktunya Tidak mengikat Caranya Tidak Mengikat Ada pun format Seperti yang kita kenal Itu Tidak ada Tuntunan Nanya Itu kalau di Tarjih Muhammadiyah Seperti itu Walau alam Bisau Bisau Tuntunan Ada Monggo Potensius Angge Monggo Bapak Saking Indra Maju Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mewakili Mas Rian Angge Mewakili Mas Rian Pertanyaan Diwakilkan Kadang kan Saat Muhammadiyah Menjelaskan Kiki Atau Menjelaskan Keterangan Keterangan Itu kan dulu Kalau tidak salah Wilayanya ini kan NU Kemudian Beralih ke Muhammadiyah Jadi terjadi Bumpuran-bumpuran Di masyarakat Mungkin Kalau pengajiannya Sudah merata Dan Muhammadiyah Saya silahkan Melihat Muhammadiyah Dan Oh itu Takkan Atau Bicu Politi Dianggapnya Seperti itu Padahal Saya Si Ari Si A Yang Pengajian Yang Pengajian Tanya Kan Kadang-kadang Di Omerita Dengan Alasa Menurut Di Budaya Saya Jujur A Kemarin Tanya Kepada Bendok Bendok Dijenakan Dijenitai Lain Arab Di Garam Jowo Dibobong Maksudnya Apa Yang Sikap-sikap Pemerintah Atau Apa Namanya Masyarakat Yang Menumbuhkan Karena Kalau Sebagian Bagi Orang Awam Itu Kan Bisa Menumbuhkan Syirik Budaya Budaya Lama Yang Sudah Hilang Kemudian Di Komah Yang Seperti Tadi Dari Kriteria Yang Dari Menumbuhkan 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 Itu Gimana Hukum Menumbuhkannya Karena Kadang-kadang Mereka Menumbuhkan Tanpa Berpikir Jampak Baik Terima kasih Jadi Wawo Kulau Pulmatur Bahwa Di dalam Masalah Budaya Pada Prinsipnya Islam Tidak Anti Budaya Sudah Jelas Termasuk Selama Tidak Bertentangan Boleh Maka Monggo Saja Kalau Melestarikan Budaya Tetapi Harus Diperbaiki Dulu Yang ada Sisi-sisi Kesirikannya Yang ada Cerita Apa Taholnya Taholnya Atau Mistisnya Harus Ison Dandani Karena Kalau tidak Didandani Ini Jadi Nyusewu Kalau Misalnya Syiriknya Ditumbuhkan Lagi Maka Jadi Dosa Jariah Karena Orang Yang Mengikutinya Melaksanakan Itu Meyakini Itu Maka Ini Menjadi Dosa Jariah Maka Di dalam Agama Kita Barang Siapa Yang Menunjukkan Kepada Kebaikan Maka Baginya Mislu Ajarifailihi Mendapatkan Pahala Serupa Dengan Orang Yang Melakukannya Kalau Dosa Itu Juga Sama Mendapatkan Pahala Mantabiahum Yang Mengikuti Mereka Wala Yang Kusuh Dan Tidak Mengurangi Dosa Dosa Mereka Artinya Bapak Ibu Kalau Dosa Itu Diikuti Maka Menjadi Dosa Jariah Kalau Pahala Diikuti Menjadi Pahala Jariah Maka Kalau Misalnya Mau Melestarikan Budaya Maka Budaya Tersebut Harus Diseleksi Dulu Ada Tidak Unsur Yang Bertentangan Kalian Syariat Ada Tidak Unsur Kesirikannya Kalau Mboten Seperti Itu Maka Khawatirnya Bagi Kita Orang Awam Justru Malah Tertarik Pada Perkara Mistis Tertarik Kepada Perkara Yang Mengandung Kesirikan Tapi Monggo Kalau Misalnya Budayanya Mau Diambil Tetapi Syiriknya Jangan Mistisnya Jangan Hurufatnya Jangan Perlu Pertimbangan Pertimbangannya Ada Lima Kalau Di Impunan Persantar Si Muhammadiyah Ada Lima Tadi Yang Sudah Kita Baca Jadi Ada Lima Hal Pertama Tidak Bertentangan Quran Sunnah Kedua Tidak Mengandung Bid'ah Hurufat Tahayul Tiga Mengandung Kemaslahatan Tidak Ada Kedoliman Kerusakan Keempat Tidak Mengandung Unsur Maksiat Dan Melalekan Lima Niku Tidak Menyebabkan Perpecahan Dan Pemburusan Ini Lima Lima Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Masalah Budaya Kalau Mengandung Salah Satunya Yaud Didandani Didandani Nek Isok Didandani Nek Isok Didandani Yaud Tinggal Maka Bagaimana Sikap Kita Sebagai Warga Masyarakat Sebagai Warga Masyarakat Maka Kalau Yang Memungkinkan Untuk Diikuti Silahkan Diikuti Kalau Tidak Memungkinkan Untuk Diikuti Silahkan Pamitan Kan Pamitan Boleh Dalam Agama Kita Ini Nyonsewu Mengajarkan Kepada Kita Untuk Berterus Terang Nyung Apuntun Bagian Ini Menurut Keyakinan Saya Tidak Boleh Dan Di Negeri Kita Dilindungi Oleh Undang Undang Termasuk Di Undang Undang Dasar 45 Pasal 29 Ayat Berapa Pokoknya Pasal 29 Nanti Dicek Disitu Negara Menjamin Dan Melindungi Tentang Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Setiap Kita Sehingga Mungkuk Kalau Misalnya Ada Orang Lain Yang Punya Kepercayaan Berbeda Atau Agama Berbeda Dengan Kita Menjalankan Lakum Din Wali Adin Tapi Nek Kanggu Kita Boten Jadi Yang Seperti Ini Sifatnya Bukan Memaksa Boten Karena Sifatnya Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Yang Lain Yang Punya Kepercayaan Lain Punya Agama Lain Tidak Boleh Kita Paksakan Untuk Ikut Sama Dengan Kita Kita Punya Prinsip Lakum Din Hukum Wali Adin Makanya Bapak Jadi Intinya Kalau Baik Menjadi Pahala Jariah Kalau Buruk Menjadi Dosa Jariah Mudah-mudahan Kita Tidak Termasuk Orang Yang Punya Dosa Jariah Baik Terima Untuk Yang Pertama Ini Pertanyaannya Privasi Banget Ini Tentang Bagaimana Pernikahan Saya Dulu Pak Aku Bikin Apa Pakai Budaya Alhamdulillah Kalau Pakai Budaya Jelas Pakai Budaya Karena Maharnya Saya Seperangkat Alat Alat Sholat Itu Budaya Jadi Saya Maharnya Hanya Pakai Seperangkat Alat Sholat Itu Juga Budaya Kemudian Juga Pada Saat Pernikahan Saya Dulu Sangat Sederhana Kita Tidak Ada Sesaji Di Pocok Rumah Di Pertigaan Juga Tidak Ada Di Perempatan Tidak Ada Terus Tidak Pakai Ritual Ritual Macem Macem Apalagi Saya Wong Tipis Tau Wong Tipis Bukan Termasuk Orang Yang Berada Dan Saya Waktu Menikah Itu Ini Pertanyaan Privasi Tapi Online Dan Saya Waktu Menikah Itu Tidak Undang Teman Saya Dari Pesantren Tidak Saya Undang Teman Saya Yang Biasa Mengenal Saya Sehari Hari Tidak Undang Tidak Undang Tidak Ada Undangan Karena Pertimbangan Biaya Saya Raisin Dirasani Yobet Karena Saya Berpikir Di dalam Masalah Semacam Ini Tidak Boleh Memaksakan Kemampuan Jadi Tidak Dgedung Tidak Dgedung Tidak Apa Tidak Pakai Musik Tidak Nanggap Orjen Tidak Apalagi Tidak Dipajang Tidak Dekorasi Tidak Dipajang Tidak Dipajang Tidak Ada Dekorasi Kemudian Hidangannya Juga Seadanya Seadanya Kemudian Ketika Jam Sholat Juga Acaranya Dipending Sholat Termasuk Pas Adik Ipar Saya Menikah Itu Juga Sama Itu Pas Jam Sholat Pranoto Hati Joronya Bilang Seperti Ini Hati Jorok Kita Perlu Sholat Duhur Masjid Siseh Tengang Kirang Langkung 200 meter Kurang Lebih Seperti Itu Saya Lupa Kata-katanya Siseh Tengang Apa Siseh Kewa Waktu Itu Seperti Itu Jadi Depending Sholat Duhur Itu Apa Namanya Di Antara Proses Pernikahan Saya Dulu Tidak Pada Saat Menikah Saya Akan Nikah Dengan Bapaknya Jadi Istri Saya Tidak Di Luar Tapi Di Dalam Istri Saya Tidak Di Luar Tapi Di Dalam Jadi Orang-orang Keluarga Saya Yang Bagaimana Bingung Kok Maruh Bapak Nah Jadi Karena Istri Saya Di Di Dalam Waktu Itu Masih Calon Istri Baik Jadi Simple Dan Waktu Pas Menikah Itu Saya Langsung Minta Izin Sama Orang Tuanya Dari Perwokertol Saya Bawa pulang Kemantul Langsung Saya Bawa pulang Kemantul Kenapa Karena Saat Itu Saya Di Uang Di Dompet Saya Cuma Ada Uang 2000 Rupiah Jadi Pas Nikah Itu Di Dompet Saya Cuma Ada Uang 2000 Rupiah Sehingga Saya Berpikir Buat Naik Bis pulang Ke Jogja Tidak Cukup Arab Nembung Morot Saru Ya Sudah Gimana Ikut Rombongan Saya Langsung Minta Sama Mertua Saya Ajak Istri Saya Pulang Ke Bantul Ikut Mobil Rombongan Jadi Tidak Pake Boyongan Murah Meriah Bawa Uang 2000 Bisa Nikah Halal Nah Sampai Di rumah Kita Sampai Rumah Sudah Malam Sekitar Jam Berapa Kira Kira Selepas Isak Atau Selepas Maghrib Saya lupa Langsung Istri Saya Saya Suruh Masuk Kamar Saya Tinggal Pengajian Jadi Pengajian Saya Karena Orang Yang Undang Saya Pengajian Tidak Tau Kalau Saya Hari Itu Nikah Jadi Alhamdulillah Kita Menikahnya Simple Termasuk Teman Teman Tidak Ada Yang Tau Bukan Karena Tidak Undang Tapi Bukan Karena Tidak Mengundang Tapi Karena Memang Mengukur Kemampuan Cukup Hanya Keluarga Kemudian Disana Juga Hanya Kiwo Tangan Tidak Usah Malu Tidak Usah Gengsi Jangan Sampai Untuk Satu Hari Tapi Penderita Ngan Sur Lima Tahun Lebih Baik Kita Malu Satu Hari Tapi Tidak Ngangsur Lima Tahun Tapi Alhamdulillah Saya Tidak Malu Meskipun Nikahnya Sesederhana Itu Sudah Setengah Sepuluh Pertanyaan Yang lain Depending Wassalamualaikum Baru